Selamat datang di dunia Kaiju Indonesia Channel yang membahas dunia seputar Kaiju Kali ini kita akan membahas singkat salah satu Kaiju terkenal milik Toho yaitu Baragon Kaiju Baragon, bukan Barugon apalagi Harugon Pertama kali diperkenalkan pada film Toho tahun 1965 yang berjudul Frankenstein vs Baragon Dimana Baragon atau Baranos Dragon mempunyai bentuk seperti Kaiju Mamalia setengah reptil yang berkaki empat Mempunyai telinga yang lebar, mempunyai tanduk besar di dahinya dan warna kulitnya yang merah kecoklatan Baragon disini berperan sebagai makhluk antagonis sejenis dinosaurus bawah tanah yang berhasil bertahan dari kepunahan yang menjadi musuh Frankenstein Kedua karakter itu bertemu dan saling bertarung yang nantinya dimenangkan oleh Frankenstein dengan cara mematahkan leher Baragon Di tahun 1968, Toho berencana menampilkan beberapa Kaiju yang telah mereka buat yang hasilnya adalah Godzilla Destroy All Monster Film itu memperlihatkan berbagai monster di sebuah pulau monster yaitu Monsterland Baragon sendiri eksis di film itu namun karena kostumnya yang rusak maka ia hanya ditampilkan di akhir Di tahun 2001, Baragon kembali dimunculkan oleh Toho kali ini melalui film Godzilla Giant Monster All Out Attack sebagai monster penjaga bumi Di filmnya di mana Godzilla menjadi antagonis ini harus melawan beberapa Kaiju Salah satunya Baragon yang menjadi lawan pertamanya dan menyebabkan Baragon mati dengan tragis setelah bertempur mati-matian dengan Godzilla Di film Godzilla Final Wars tahun 2004, Baragon kembali muncul namun hanya untuk sebagai cameo Asal-muasal Baragon sebenarnya ingin dibuat berasal dari Gunung Es Namun nantinya berubah menjadi dari bawah tanah Baragon sendiri didesain oleh Akira Watanabe Dalam pengembangan pembuatannya dilakukan oleh Teizo Toshimitsu, Keizo Murase dan Yagi Besaudara Di masa itu kostum Baragon merupakan salah satu kostum Kaiju yang ringan pada saat itu Untuk menarik atau menggantungnya ke udara hanya butuh sedikit orang Kostum Baragon sendiri diisi oleh suite actor legendaris Haruo Nakajima Dalam salah satu adegan Kostum Baragon dibuat kosong alias tak ada orang di dalamnya namun diberi material khusus Ternyata itu adalah untuk adegan ketika Koji Furuhata pemeran Frankenstein mengangkat dan melempar Baragon ke udara Yang nantinya adegan seperti ini terus diadaptasi di serial Ultraman Di bagian rahangnya kostum Baragon bisa digerakkan terbuka dan tertutup dengan menggunakan remote control sama halnya dengan matanya Miniatur boneka Baragon pernah digunakan untuk adegan jatuh dari tebing dan boneka itu nantinya digunakan kembali dalam film Destroy All Monster Kostum Baragon beberapa kali dipinjam oleh Suburaya dan diubah jadi Gabora, Pagos, Neronga, dan Magula Pada saat syuting film Destroy All Monster Kostum Baragon mengalami kerusakan karena sering dimodif menjadi Kaiju lain di serial Ultraman dan Ultraki Oleh karena itu Gorosaurus menggantikan perannya dimana uniknya Gorosaurus mempunyai kemampuan yang mirip dengan Baragon itu sendiri yaitu menggali dalam bawah tanah Baragon sendiri mempunyai beragam ukuran seperti versi Showa setinggi 25 meter dan versi Millennium setinggi 30 meter Baragon mempunyai beragam kemampuan seperti semburan Hitray walau serangan ini tidak begitu efektif untuk Frankenstein Menggali di dalam bawah tanah secara cepat, lompatan tinggi hingga serangan jarak dekat seperti serundukan, pukulan, pendangan, bahkan gigitan yang kuat Nah keren kan Kaiju Baragon? Mungkin sekian yang bisa kita bahas kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dan beri tanggapan kalian Terima kasih sudah menonton